Pemerintah Kabupaten Sidrapsi yang tadi resmi membuka kegiatan Bulan Budaya yang digelar di pelataran Monumen Ganggawa, Kamis Pagi. Kegiatan Bulan Budaya ini dibuka dengan ditandai pukulan lesung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrapsi Dirman Bungi, Ketua DPRD Sidrapsi Dulkif Desain, Pimpinan BRI Cabang Sidrapsi dan Sri Wahono. Ketua DPRD Sidrapsi Dirman Bungi sangat mengapresiasi kegiatan Bulan Budaya ini karena kerja keras panitia sehingga pembukaan Bulan Budaya ini. Dapat terlaksana meskipun diguyur hujan. Ia berharap hujan yang mengguyur bukan merupakan hambatan atau bencana. Namun hujan tersebut adalah berkah bagi semua dan seluruh masyarakat Sidrapsi. Atas nama pemerintah Kabupaten Sidrapsi Dirman mengaku, sangat salut dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta karnaval yang telah berprestasi untuk mensukseskan kegiatan Bulan Budaya ini. Pesan-pesan kepada kita semua, pertama mudah-mudahan dan insya Allah hujan yang turun pada saat ini, yang diturunkan oleh Allah SWT pada saat ini di tempat ini bukan merupakan hambatan, bukan merupakan bencana, tapi insya Allah hujan ini adalah hujan berkah bagi kita semua dan seluruh. Masyarakat Kabupaten Sidrapsi Dirman Rampah. Amin. Betul kita yang ada di sini secara teknis mungkin kelihatan acara ini terhambat atau ada gangguan dengan hujan. Tapi yakin dan percaya saudara-saudara kita petani, saudara-saudara kita pekebun, dan seluruh masyarakat Kabupaten Sidrapsi Dirman mendambakan hujan yang turun pada saat ini. Sekali lagi, insya Allah hujan ini adalah berkah dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Sidrapsi Dirman Rampah. Yang kedua, izinkan saya menyampaikan atas nama Bapak Bupati Haji Rusdimase, atas nama pemerintah Kabupaten Sidrapsi Dirman Rampah, penghargaan dan saluk serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara, kepada keluarga-keluarga besar, kepada seluruh peserta karnafal para undangan yang hadir pada hari ini yang telah berpartisipasi, begitu besar semangat, begitu besar antusias yang telah ditunjukkan oleh seluruh peserta sehingga memeriahkan acara yang kita lakukan pada hari ini. Sekali lagi, atas nama Bapak Bupati dan pemerintah Kabupaten Sidrapsi, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas seluruh atensi dan partisipasi daripada Bapak-Bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu sekalian. Sementara bulan budaya ini akan berlangsung selama satu bulan penuh, beragam kegiatan budaya akan mewarnai. Selain itu juga ada beragam pameran. Dari Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrapsi, Tim Liputan melaporkan.